Melanjutkan tadi ke Bang Noel juga yang belum komentar sama sekali Jadi Anda tidak merasa sama sekali bagian aktivis yang kerjaannya hanya jadi deterjen Mencuci noda dari salah satu bakat salam presiden Yang nyampeinnya aja tidak berbobot secara kualitas politik Jadi saya mau ngomentarin orang yang tidak berbobot ngapain Tapi itu tudingan personal Bang, tudingan personal dari Bang Noel Jangankan tudingan ke saya, waktu saya ke Kaltara aja Dia coba membuat narasi seakan-akan ada calak baru masuk Kaltara Gelisah deh dengan narasi-narasi yang sebetulnya serangannya kepribadi Tidak bicara tentang programmatik Jadi menurut saya ya mulutnya Deddy Storrus ini lebih baik Saya mendengar tong sampah bunyi daripada Deddy Storrus lah Lebih berharga tong sampah lah Deddy anggota Dewan nih, anggota Dewan nih Sampaikan Deddy Storrus, lebih berharga bunyinya tong sampah daripada suaranya Deddy Storrus Bang Noel harus tetap beretika Bang, itu tudingan cukup keras Cukup lantang, karena kami sesungguhnya juga mengundang Bung Deddy Storrus pada petang hari ini Tapi yang bersangkutan punya agenda Tidak akan berani berdebat dengan saya Saya tunggu momen itu Nanti lapor polisi lagi Oh laporin aja gak apa-apa, kita udah terbiasa kok di penjara Tapi Mas Gundrum, arti yang disampaikan oleh Deddy punya data? Ya itu biasa menurut saya Kita bicara soal kualitas rekam jejak Sampaikan tadi, pentingnya menilai seseorang dari rekam jejak Jadi zaman kampannya, saya ulangi lagi Zaman kampannya itu orang biasa berbulut manis Mau janji itu gratis, ini gratis, dan sebagainya Gratis, dan sebagainya Lihat aja rekam jejaknya Apakah selama dia memegang sebuah jabatan, kewenangan Pernah tidak melakukan program-program seperti itu? Nah disitulah kita melihat Kalau hanya orang bermulut manis Tapi lihat rekam jejaknya gak ada ya Enggak usah dia percaya gitu Pak Prabowo itu luar biasa Begini, salah satunya dia berani coba Menyelamatkan 51 triliun anggaran Di Kementerian Pertahanan Itu anggaran itu mau dikorup Kemudian beliau laporkan ke Presiden Pak, ini ternyata begini loh Korup itu begini nih Mereka bisa menaikkan anggaran-anggaran itu Semuanya para pemain-pemain alutista Nah disitulah mulai dari situ kita lihat bahwa Pak Prabowo ini punya komitmen terhadap apa? Pemberantasan korupsi Kedua yang tadi saya sampaikan tadi Yang kasus Semarang Ketika ada kekerasan Beliau langsung melakukan tindakan Copot Ketiga persoalan caleg Caleg katanya terindikasi pernah terlibat korupsi Pradikum korupsi langsung dicoret Dicoret dari pencalekan Tidak ada noda sama sekali? Oh iya Gini, kalau kita mau sampaikan Apakah di Republik ini Semua orang-orang yang hadir di Republik ini Tidak punya dosa masa lalu? Pasti punya Mau Ganjar kayak mau Anis kayak mau Prabowo Tapi kan bukan disitu Prabowo dosa masa lalu-nya apa? Saya gak tahu kesalahan di masa lalu Mungkin aja dia apa gitu Anis juga punya Ganjar juga punya Gak mungkin tidak Tapi kan kita mau ke depan ini Bukan mencari pemimpin Yang hasil rekomendasi Tuhan Dapat mandat dari Tuhan Tapi hasil dari mandat demokrasi Ya penting tadi disampaikan Jejak rekam dan sebagainya Tinggal makanya Kuatkan demokrasinya Agar apa? Siapapun pemimpinnya Mau dikontrol oleh rakyat Tidak lagi namanya kembali ke era order baru Beda pandangan tangkap habisi Beda pandangan tangkap habisi Dan saya melihatnya hari ini Maaf Pendukung Mas Ganjar hari ini Kita lihat kemarin beberapa hari yang lalu Melakukan yang namanya berita-berita bohong Begitu masif Itu dilakukan oleh Afi Puraman Kedua disampaikan juga oleh Rudi Eskamri Ketiga oleh yang namanya siapa? Adi Kurniawan atau siapa? Nanti siapa lagi? Nah terlegitimasi itu sepertinya Dapat sokongan Sokongan dari aktor intelektual Siapa aktor intelektual? Soal itu yang terlibat kasus Harun Mas Siku Siapa tuh orangnya tuh? Mas Gunrom ditanggapi mas Menurut saya jelas bahwa Kalau itu terkait dengan hoax dan fitnah Silahkan Laporkan ke polisi Kita laporin Tapi minta Harus tegas ya Tindak tegas dan jangan tebang pilih Ingat kasus Ratna Sarumpait Penyebaran hoax 2019 Dia yang bikin Kemudian dia yang nyebarin Prabowo juga nyebarin Harusnya ketika Ratna Sarumpait Kena kasus penyebaran hoax Dalam undang-undang itu jelas Bahwa tidak hanya orang yang membuat hoax Membuat fitnah Tapi orang yang menyebarkan Karena itu Prabowo harusnya 2019 juga ditindak Ketika kasus Ratna Sarumpait Yang minta tangkap Prabowo saya Yang melaporkan Prabowo itu saya Dan kawan-kawan saya Betul Tapi sekarang Anda bergabung dengan Prabowo Subianto Karena kita melihat bahwa Prabowo menginginkan bangsa ini Benar-benar bersatu Kalau kembali ke kasus itu Rekonsiliasi Harusnya Prabowo juga ditangkap Dan itu terbukti Ketika Prabowo masuk dalam pemerintahan Pak Jokowi Isu-isu Prabowo mau kudeta Lantas mau ngambil alia Apa order baru ribon Itu ternyata dibuktikan oleh Pak Prabowo Tidak ada Nah itulah pemimpin Tapi saya yakin sekali Pak Prabowo itu pemimpin yang lahir dari proses Bukan instan Atau katerolan Ya Dia kan sedang mempromosikan calon Biasalah Namanya juga seorang pendukung Saya mempromosikan calon Tapi itu fakta yang saya sampaikan Itu berbasis data Bisa nge-tracking kok di media sosial Jadi kembali ke Hock tadi Silahkan Silahkan laporkan Anda merasa dituding oleh Noel Bahwa yang memainkan itu Benar Kami tidak terlibat Dengan penyebaran hukum dan fitnes seperti itu Tapi temannya yang guntur yang terlibat Tidak mau melakukan hal itu Kami gak mau Buat apa itu Kalau memang ada pendukung yang seperti itu Ya silahkan Tangkap dia Gak harus minta maaf dong Dia sebagai pemimpin dia minta maaf Dan ingat Harus juga penegakan hukum Jangan tebang pilih Jangan kayak kasus Ratna Sarumpait 2019 Hanya Ratna yang ditangkap Tapi Prabowo Yang menyebarkan juga tidak ditangkap Harusnya Prabowo 2019 Juga ditangkap Karena menyebarkan hukum Tentang penganian terhadap Ratna Sarumpait Dan Pak Prabowo udah minta maaf loh Dan itu dimaksan oleh rakyat Apapun Maaf itu tidak mengurangi tindakan pidana Itu jelas Mempertimbangkan oke Di depan pengadilan Soal fonis dan sebagainya Tapi sekali lagi Kita Anti yang namanya hukum Kita anti yang namanya fitnah Kalau memang ada pendukung Yang ngaku pendukung Ganjar menyebarkan hukum dan fitnah Mas Ganjar selalu katakan Jangan menyebarkan Kalau proses hukum Silahkan proses hukum Kita tidak akan Kita tidak akan Ada tindakan Harus ada tindakan Dan juga jangan memperkeru Sesaat lagi Bapak ditangkapnya di kabar petang Kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa